Pemirsa, sejak pagi tadi hujan turun di kawasan Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah ruas jalan terpantau padat, salah satunya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selain itu, hujan juga membuat pengendara harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan menjadi licin untuk dilalui. Informasi selanjutnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Zulhilmi dan Juru Kamera Ilham Ihyas dari lokasi. Kondisi di sejumlah jalan arteri di wilayah DKI Jakarta sudah mulai ramai memasuki jam berangkat kerja pada Rabu pagi. Seperti di lokasi saat ini saya mengabarkan, yakni di ruas jalan Cawang, Jakarta Timur, sudah mulai dipadati oleh pengendara. Ruas jalan Cawang menuju Pancoran sudah terpantau ramai meski sempat tersendat saat memasuki pintu tol dalam kota. Sementara untuk tol dalam kota sendiri saat ini terpantau padat dan kendaraan pun hanya berjalan berkisar 20 km per jam saja. Sementara untuk arah sebaliknya dari Cawang menuju Halim masih terpantau sepi, belum dipadati oleh pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk tol dalam kota sendiri pun saat ini masih sepi, belum dipadati oleh pengendara roda 4. Pengendara pun diimbau untuk tetap waspada karena kondisi jalan saat ini terpantau licin karena wilayah DKI Jakarta sejak pagi sudah diguyur hujan. Dan pengendara pun diimbau untuk tidak berhenti di ruas jalan ataupun di bahu jalan karena akan mengakibatkan kemacetan. Dan pengendara pun diimbau untuk tidak memasuki jalur bus Transjakarta karena akan mengakibatkan keterlambatan bus di halte-halte berikutnya. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ilham Elias, ANYUS Baporkan.